Nah ya, kita mau kasih pop ya, gini ya? Tidak ada itu? Eh, itin! Eh, ini buka deh. Ya kan? Ya, iyo, iyo, iyo. Jadi bapur polisi. Iya, iyo, iyo. Sudah, ya. Sampai. Oknum anggota DPRD Kota Ternate dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB berinisial RL kembali berbuat ulah. Kali ini perempuan simpanan RL dipergoki oleh istri sahnya pada salah satu indekos di Kelurahan TOBO KO Kota Ternate, Maluku Utarat. Titin Latif bersama kedua putranya mendatangi indekos itu untuk menemui sang pelakor yang berinisial DML lantaran tak tahan dengan perbuatan pelaku, korban kemudian melabrak pelaku hingga dipisahkan oleh keluarga pelaku. Dalam indekos itu, korban menemukan sejumlah pakaian yang dikenalinya milik suaminya. Dalam kejadian itu juga sang suami tidak ditemukan karena masih berkantor. Kejadian itu kemudian dilaporkan korban ke Dewan Kehormatan DPRD Kota Ternate dan melaporkan dugaan perjinahan itu ke Polres Ternate. Ini merupakan kejadian yang kedua kalinya korban memergoki pasangan gelap suaminya. Sebelumnya Titin sempat diseret oleh suaminya menggunakan mobil dinas DPRD karena panik dipergoki namun berakhir dengan damai di tahun 2022 lalu. Korban pun bersumpah, kali ini tidak ada kata maaf lagi untuk suaminya RL yang telah berulang kali menyakiti perasaannya. Ketua ada turun. Besok. Besok baru berapa-berapa? Cuma tadi di Ketua Dewan saja. Tadi waktu grebek itu ada apa Pak Ketua di dalam? Terada, dia terada. Dia sementara di kantor. Oh di kantor ya? Di kantor. Pas nanti setengah jam, satu jam lagi ada datang. Oh, pas kejadian ya? Iya. Terus laporan sebuah ini? Belum, belum. Kira-kira di mana? Ibu, kira-kira tapan untuk laporan.